Bismillahirrahmanirrahim Surat Allahab terlebih dahulu Siap ya Baik, yang tidak apas beri apa-apa Wahid Isnani Salasah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Tabat yada abilahabi watab Ma agna anhu maluhu wa makasab Sayasla naran dhata lahab Wa mro'atuhu hammalatal khatob Nadanya datar ya Fi jidiha haba lumim masada Nah anak-anak itulah Surat Allahab yang sudah pernah kalian hafalkan Sekarang kita akan belajar artinya Perhatikan baik-baik Ya Arti surat Allahab Yang pertama Dari Tabat yada abilahabi watab Celakalah kedua tangan Abu Lahab Sungguh celaka Nah maksudnya bukan hanya kedua tangan Tapi diri Abu Lahab sepenuhnya Ya celaka Berikutnya Tak berguna harta benda dan usahanya Ma agna anhu malhu wa makasab Yang ketiga Sayasla naran dhata lahab Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala Yang keempat Wa mro'atuhu hammalatal khatob Dan juga istrinya Si pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah Fitnah itu berita bohong Ya Dengan tujuan untuk mencelakakan orang yang di fitnah itu Yang terakhir Yang di lehernya ada tali dari sabut Nah itulah artinya anak Sekarang kita akan lanjut pada Pembahasan lebih dalam Tentang surat Allahab Perhatikan baik-baik Apa yang perlu kita ketahui tentang surat Allahab Satu Nama surat Allahab Diambil dari Kata abilahab Atau kata lahab Yang ada di ayat pertama Dan juga ayat yang ketiga Perhatikan ini ya Ayat yang ketiga Oke Nah Yang kedua Nama lain surat Allahab Ialah Al-Masad Ini perhatikan Nah itu di judul dari Ini ya Kelihatan disini Al-Masad Agak susah dibaca untuk kalian Berikutnya Surat Allahab Surat Allahab Terdiri dari Lima Ayat Ini Ya Dan Dia dalam Al-Quran Ada di nomor yang 111 Kalau kalian buka Dari awal Mushaf itu dari awal Dari surat Al-Fatihah Al-Baqarah Terus ke belakang Akan sampai di surat Al-Lahab Nah Dan surat Al-Lahab Ini diturunkan Atau diwahyukan Di kota Mekah Artinya Rasulullah Mendapatkan wahyu ini Sebelum beliau Hijrah ke Madinah Nah kita akan lanjut Pada pelajaran berikutnya Kandungan surat Al-Lahab Surat Al-Lahab Ini bercerita tentang Abu Lahab Dan istrinya Ya Jadi dua orang yang Sangat memusuhi Rasulullah Siapakah Abu Lahab Ini sebenarnya Abu Lahab Adalah Paman Nabi Muhammad S.A.W Nama sebenarnya Adalah Abdul Uzza Nah anak-anak Abu Lahab Ini pada awalnya Sangat menyayangi Rasulullah S.A.W Sangat menyayangi Hingga beliau Sangat bergembira Ketika mendengar Kelahiran Nabi Muhammad Namun Pada akhirnya Abu Lahab ini Memusuhi Nabi Muhammad Hanya karena Nabi Muhammad itu Mengajak semua orang Untuk menyembah Hanya kepada Allah Bukan kepada berhala Bukan kepada batu Bukan kepada jenis Tanda sebagainya Ya Nah Dan yang berikutnya adalah Istri Abu Lahab Yang disebut-sebut di atas tadi Yang menjadi penghuni neraka Bersama suaminya Namanya adalah Arwa bin Harap Atau Ummu Jamil Itu ya Kandungan dari surat Al-Hab Nah sekarang kita akan Mengambil pelajaran Dari surat Al-Hab Perhatikan baik-baik Pelajaran apa yang bisa diambil Satu Ya Api neraka Api neraka Adalah api yang berkejolak Sangat panas Diambil kata Al-Hab itu kan Api yang berkejolak Penyalanya Sangat panas Tidak pernah Terbayangkan Panasnya berapa itu Oleh Siapapun manusianya itu Nah Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Kebinasaan Abu Lahab Dan juga istrinya Yang ketiga Bahwa harta dan keturunan Tidak akan bermanfaat Bagi orang seperti Abu Lahab Termasuk orang-orang saat ini Yang modelnya seperti Abu Lahab atau istrinya Maka hartanya tidak akan Bermanfaat Keturunannya tidak akan Menjadi kebaikan bagi mereka Nah berikutnya Orang yang beriman Kalau kalian merasa beriman Seharusnya merasa takut Mendengar Berita tentang Kedahsyatan Siksaan di dalam neraka Ya Dan Kemudian Orang yang melakukan Tolong-menolong Seperti istri Abu Lahab Menolong suaminya Dengan cara menyebarkan Fitnah itu ya Nah Maka Perbuatan seperti itu Merupakan perbuatan Keji Jadi Haram Dosa Harus dihindari Nah itulah anak-anak Pelajaran singkat Tentang surat Allahab Ya Sekarang perhatikan Bagian terakhir Ada tugas Dari Anda Abas Apa tugasnya Perhatikan Bek-bek Satu Hafalkan Surat Allahab Beserta Artinya Dan tugas kedua Adalah Mengerjakan Latihan soal Halaman 21 22 Nah anak-anak Kiranya Itu saja Untuk Sajian video Surat Allahab Kali ini Ya Anda Abas Akhir Dengan Membaca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati